Petaka bagi AS lantaran posisi dikeroyok oleh sekutu Houthi. Pasalnya, Pejuang Hezbollah dan Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, Iran tiba di Yaman sembari membawa senjata canggihnya. Mereka bersiap membantu Houthi menyerang AS hingga membuat, nyawa, Presiden Joe Biden terancam. Dikutip dari tribunews.com, para komandan dari IRGC dan Hezbollah telah berada di Yaman untuk membantu dan mengawasi terkait serangan Houthi di Laut Merah. Tak hanya itu, Iran juga telah mempersenjatai hingga mendanai Houthi di tengah perang panas dengan AS. Teheran telah menyediakan drone tak berawak, rudal jelajah antikapal, rudal balistik, dan rudal jarak menengah untuk Houthi. Selain itu, para komandan dan penasihat IRGC juga membantu Houthi. Bantuan itu berupa pengetahuan, data, dan informasi intelijen untuk menentukan target kapal yang ditujukan ke Israel dan merupakan target Houthi. Bahkan, para komandan IRGC telah mendirikan pusat komando di ibu kota sana untuk melakukan serangan ke Laut Merah. Hal tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara Houthi, Abdul Salam. Ia mengatakan Houthi telah memperoleh bantuan dari IRGC lewat pelatihan militer. Abdul Salam mengakui pelatihan tersebut memberikan manfaat berarti untuk Houthi melakukan serangan di Laut Merah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.